Ya, Mirsa, kasus artis yang terlibat prostitusi beberapa kali terjadi, mulai dari artis FTV hingga penyanyi dangdut. Salah satu artis yang pernah terjerat kasus prostitusi, yakni Vanessa Angel, yang difonis 5 bulan penjara. Masih lekat diingatan kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Vanessa difonis 5 bulan penjara karena terbukti telah menyebarkan konten asusila dengan mengeksplorasi dirinya untuk kepentingan bisnis prostitusi online. Menurut keterangan Muncikari, Vanessa ditawarkan ke pria hidung belang seharga Rp75 juta, diluar uang transportasi dan akomodasi sebesar Rp5 juta, sehingga tercapai kesepakatan harga Rp80 juta kepada salah satu pengusaha di Surabaya. Dalam persidangan, artis FTV tersebut tidak bisa membendung sedihnya. Atas kasus yang menjeratnya, Vanessa pun meminta maaf. Saya Vanessa Angel, meminta maaf atas kegagungan yang telah terjadi, atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kecilakan yang saya lakukan, telah merugikan banyak orang. Vanessa dianggap melanggar undang-undang ITE dan dipenjara selama lima bulan. Kini ia telah bebas pertengahan tahun 2019 lalu. Publik figur berinisial PA juga terjerat kasus prostitusi online. Pada 25 Oktober 2019, polisi menggerebek sebuah hotel kawasan Batu Malang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan tiga orang. PA, finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, satu orang muncikari berinisial CL, dan satu pelanggan berinisial YN. Uang sebesar 13 juta rupiah sebagai uang muka dan jejak digital forensik menjadi bukti kasus prostitusi tersebut. Perempuan berusia 24 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa penyanyi dangdut IS. Nama IS muncul dari rekam jejak digital forensik yang ditemukan di ponsel milik Muncikari, Sony Dewanga. Tim Liputan iNews melaporkan.